Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Salatan taj'adu nabiha Min ahlil ilmi wa tahiran Wa batinan Wa tahsyuruna biba dikasalihina Fi dunyana wa ukhrana Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Terima kasih teman-teman yang selalu stay di channel ini Dan bersyukur ke Allah Selalu diberikan kesehatan Kesempatan untuk terus bisa update Memberikan ilmu yang terbaik Untuk anda Sesuai dengan apa yang saya ketahui Dan insya Allah Edukasi-edukasi ini Akan selalu bermanfaat Untuk anda yang benar-benar serius Dalam pembelajaran Sebelum kita mulai Ada baiknya Seperti biasanya kita saling mendoakan Satu sama lain Saya mendoakan anda semuanya Agar Allah berikan kesehatan Yang paling utama ya Kemudian Allah lancarkan Rezekimu Bisnismu Dan apapun yang sedang kamu usahakan sekarang Dan buat teman-teman yang punya kewajiban Baik itu nominalnya kecil ataupun besar Allah berikan kemudahan Untuk pelunasan Dan buat teman-teman yang mungkin hari ini Punya penyakit fisik ya Fisiknya sedang dalam kondisi sakit Apapun itu jenis sakitnya Saya mendoakan anda Agar Allah angkat penyakitnya Kemudian Allah berikan kesembuhan Dan Allah berikan kebahagiaan Amin Ya Rabbul Alamin Sebelum kita mulai Ajakan dari saya Untuk kalian semuanya Yang berminat Untuk mengikuti program puncak saya Yaitu Private School Rahasia Kajiban Doa Yang saya adakan Durasinya selama setahun Yang sifatnya online Banyak materi yang bisa kamu dapatkan Dalam bentuk video penjelasan Yang tidak pernah ada di Youtube Selain video penjelasan Tentang keilmuannya Tentang rahasia Kajiban Doa Kamu juga akan mendapatkan Audio program ulang bawah sadar Karena itu yang paling penting sebenarnya Yang juga tidak kalah pentingnya Dengan videonya Dan yang paling menarik Kamu juga bisa mendapatkan Edukasi atau bimbingan Secara langsung Bersama saya Di zoom meeting Yang diadakan setiap minggunya Ya dengan waktu terjadwal Atau pertemuannya terjadwal Untuk pendaftarannya Kamu bisa langsung cek di deskripsi Atau langsung WA ke nomor saya 0858 49906027 Segera daftarkan diri anda Baik teman-teman Untuk kali ini Saya hanya ingin Saling mengingatkan Satu sama lain Karena Mungkin Buat teman-teman Yang hari ini Punya masalah Dan video ini Saya khususkan Buat teman-teman Yang punya masalah Baik itu masalah Rumah tangga Baik itu masalah Keuangan Masalah percintaan Apapun bentuk permasalahannya Intinya permasalahan Sadarilah teman-teman Sesibuk-sibuknya anda Mencari solusinya Semua itu ada dalam dirimu Ini pesan dari saya ya Karena saya juga Punya banyak masalah dulunya Yang mungkin hari ini Kamu rasakan Saya pernah Punya hutang Kemudian saya Bisa lunasi itu Saya pernah cek-cok bersama istri Saya pernah melewati itu Saya pernah dibenci orang lain Tanpa alasan Dan saya pernah melewati itu Semuanya terlewatkan Bagaimana cara saya melewatkan itu? Tidak lain Tidak bukan Saya fokus pada perbaikan Ya seperti Beberapa hari yang lalu Saya mengatakan di video saya Fokuslah pada perbaikan Di sini saya ingin menyampaikan Mungkin sebuah nasihat Atau sebuah Kesadaran Atau mindfulness Atau apapun lah istilahnya Saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda semuanya Yang menonton Atau yang mendengarkan Video kali ini Masalah itu ada dalam dirimu Dan solusi itu ada dalam dirimu Saya berikan ilustrasi sederhana Anda tahu durian ya Buah durian Kalau kita makan Baunya kemana-mana ya Aroma duriannya maksudnya Tangan kita pun Bau durian Walaupun sudah dicuci berkali-kali Kadang-kadang Ada juga yang sudah dicuci dengan sabun Masih bau juga Ternyata sederhana untuk menghilangkannya Yaitu Dengan cuci air yang melewati Kulit dari durian tersebut Dan seketika baunya hilang Pesan yang ingin saya sampaikan disini adalah Bahwasannya Masalah ada dari dirimu Dan solusinya Penawarnya juga ada dalam dirimu Cuma yang sering terjebak kita itu Selalu fokus pada masalah Ini letak terjebaknya kita Sehingga seakan kita tidak bisa melihat Solusi yang memang sudah Allah siapkan Sudah Allah siapkan Tidak mungkin seketika Allah berikan masalah Tetapi tidak Allah berikan solusi Itu tidak mungkin Andai saja kunci ini sudah Anda pegang Dan Anda yakini Hidupmu akan mudah Masalah Pasti Pasti Setiap manusia pasti akan selalu datang Silih berganti Satu pergi satu datang Dulu saya pernah mengatakan di video saya Bahwasannya masalah dalam hidup itu Itu bukanlah musuh Jadi percuma kalau Anda memusuhi Anda benci kepada masalah itu percuma Melainkan masalah itu Anggaplah sahabatmu Karena sampai kapanpun dia akan terus ada Dia akan berpisah dari kita ketika kita meninggal Ketika kita mati kelak Artinya yang selalu bersama kita adalah Sesuatu yang paling setia pastinya Yang selalu bersama kita Dalam hal ini saya juga menyampaikan dalam konteks yang berbeda Andai saja kamu membiasakan diri untuk Menyisihkan waktu untuk berkomunikasi dengan dirimu sendiri Kamu akan jeli kok sebenarnya Kamu akan titen orang Jawa bilang Tiba-tiba terfikir dalam pikiran saya Dalam benak saya Sehingga saya tiba-tiba ingin sharing Ingin berbagi Apa yang tersirat dalam pikiran saya Terbersih dalam pikiran saya Yang saya pikirkan adalah Kalau kita membiasakan diri berkomunikasi dengan diri kita Maka semua sinyal itu ada dalam diri kita Sinyal yang saya maksud adalah Tanda Sekali lagi tanda Tahu gak sih sebenarnya Bahwasannya kebaikan datang dalam hidup kita Sebelum dia datang Dia sudah memberikan tanda pada diri kita Sinyal yang sudah kita tangkap sebenarnya Dan bahkan hal negatif sekalipun Sebelum itu terjadi Kita juga sudah diberikan tanda Perhatikan baik-baik kalimat saya ya Mudah-mudahan ini menjadi aha Kemudian kamu dapat kesadarannya secara sadar Sesadar-sadarnya dengan kesadaran tinggi Pernah gak kamu mendengarkan istilah orang zaman dulu Sebelum dia dapat rezeki tangannya gatel Tangan Telapak tangannya digaruk-garuk Terlepaslah ini sugesti atau apapun Ya Saya tidak bisa menjabarkan itu Yang jelas Ada habit orang zaman dulu ketika tangannya gatel Katanya mau dapat uang Eh besok atau besok lusanya benar dia dapat uang Itu tanda kebaikan itu datang Kenapa itu? Karena sugesti itu sudah dibangun Habit itu sudah dibangun Suggesti itu sudah dibangun Dengan cara ketika tangannya gatel Dia mau dapat rezeki Dan itu beneran terjadi di zaman dulu Sambil mendengarkan rintik hujan Semoga suara saya tidak mengganggu Anda Yang kedua Tanda yang negatif yang saya maksud adalah Pernah tidak ketika kamu ingin keluar dari rumah Keluar rumah lah ya Tetapi dalam hati Anda seakan ada yang menghalangi Pernah tidak Anda merasakan itu Kalau Anda pernah merasakan itu Sebenarnya Anda sudah mendapatkan sinyal Ketika Anda keluar ternyata akan terjadi sesuatu Di jalan atau di luar Artinya hal positif dan negatif Rezeki mau datang ataupun mau pergi Itu sebenarnya ada tandanya Hanya saja Anda jeli tidak melihat itu Kalau Anda jeli melihat itu Pastilah Anda akan mudah untuk menangkap sinyal-sinyal dari Allah Pastilah akan mudah Anda menangkap sinyal dari Allah Ketahuilah teman-teman Saya share di video ini Saya sampaikan di video ini secara mendadak Dan mungkin tidak terlalu panjang Seperti video-video sebelumnya Saya harap Anda bisa menyerap Atas apapun yang saya sampaikan di video ini Ternyata kebaikan dan keburukan Itu ada tandanya Hanya saja kita tidak peka terhadap itu Kalau hari ini Anda merasa Anda mendapatkan hal negatif Anda tinggal atau Anda perlu memprogram diri Anda Untuk melihat dengan tenang Bahwa sebenarnya ada tanda-tanda positif Yang akan datang ke dalam kehidupan Anda Percaya tidak percaya Itulah yang akan terjadi Sekali lagi Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa Sinyal itu sudah Anda dapat sebenarnya Saya hanya ingin menyampaikan satu hal Seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bahwasannya masalah itu ada dalam dirimu Tetapi satu hal Solusi pun ada dalam dirimu Jadi penawarnya ada di dalam dirimu Kamu cuma perlu tenang Perlu hening Untuk melihat kembali alur ceritanya Kemudian kamu melihat polanya Setelah kamu melihat polanya Insya Allah kamu akan mendapatkan jawabannya Setelah kamu mendapatkan jawabannya Maka berterima kasihlah Bersyukurlah kepada Allah Sekali lagi Poin keduanya yang ingin saya sampaikan adalah Pinter-pinterlah membaca tanda Kebaikan itu datang Ketika kamu pinter terus melatih Sering berkomunikasi dengan dirimu sendiri Dengan hatimu sendiri Engkau akan pintar untuk melihat Kebaikan datang kepada kamu Dan itu bisa kamu ulangi 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 Dan kamu bisa ulangi terus Sehingga kamu akan mendapatkan banyak keberuntungan dalam kehidupan kamu Semoga ini bermanfaat Videonya pendek saja Karena disini hujan Saya di teras rumah ini Saya sedang sendiri Karena video ini barusan terlintas dalam pikiran saya Sehingga saya berinisiatif untuk berbagi kepada kamu semuanya Menyampaikan pesan kepada kamu semuanya Terlepas Anda mau terima atau tidak Itu kembali kepada Anda Tidak ada paksaan di setiap penyampaian saya Saya hanya ingin berbagi Senang rasanya bila saya mendengar bahwa Anda bisa keluar dari masalah Anda Senang rasanya Dan sekali lagi saya sangat senang sekali ketika kamu benar-benar bisa Mengambil manfaat dari setiap video atau setiap pesan yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Saya Gus Barajal Fakir Abdaif Ilallah Si miskin ilmu lemah dalam pengetahuan Mohon maaf lahir batik Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton